Intro Hai selamat sore teman-teman Saya Leo dari Viken Stream Saya Stream Hobbies Jakarta Untuk kayak Cherry Srim Black Cocoa Itu termasuk mungkin di varian Neocaridina Dan untuk jenis-jenis ini Sementara disini ini adalah Caridina Srim Dan juga mungkin disini Lebih banyak corak-coraknya Atau pattern yang berbeda dengan Neocaridina Dan sedikit warna Dia lebih pekat Berperbedaannya Di awal mula Saya kayaknya 2 tahun pertama itu Susah sekali untuk pelihara udang ini Jadi ibarat kata semua cara sudah saya coba Tapi ya tetap gagal Akhirnya balik-balik lagi Ketika saya Sudah mau menyerah ini Akhirnya saya coba mikir Untuk mencoba Ya keep it simple Yang kayak saya bilang tadi Cukup treatment air yang proper Sudah setelah itu Masukin udang Daily food That's all Mungkin juga ada water change Yang normal-normal aja Dan malah abis itu ya Beranak sendiri di akhirnya Ya awal mula saya Pertama pelihara udang ini Kayaknya saya Pas lagi di apartemen Saya ada dikasih teman Satu aquarium kecil Saya mikir kalau saya pelihara ikan Di dalam sini Kan saya jarang tinggal di tempat itu Kebetulan Takutnya ketika tidak terlalu terurus Atau gimana Menimbulkan bau ruangan Terima kasih telah menonton! 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 Pertama, untuk tank yang ini ya, dia ada dua. Sebenarnya sih untuk pakai breeding sponge pun sendiri enggak masalah gitu. Under gravel only pun enggak masalah. Basically, kenapa udang ini lebih senang main di sponge? Karena banyak sekali bakteria yang hidup di sana. Ya, karena kan kotoran-kotoran keserap ke sana, bakteria pun di sana. Water change. Itu biasa saya lakukan water change sekitar dua mingguan lah, dua minggu sekali. Itu pun mungkin sekitar 20% atau sekitar tiga jari lah dari tank. Ini kebetulan tank ukuran 30 lah. Setelah itu kan kita top up, isi air, kita tes lagi TDS-nya. Apakah dia berubah jauh dari titik awal? Kalau misalnya dia tidak berubah, kita tidak perlu menambahkan mineral. Nah, itu mungkin termasuk dia pattern baru atau jenis hasil breedingan baru. Dan juga mempunyai suatu corak yang unik. Dan juga ketika breeding jenis ini, walaupun kita breeding dua udang yang bagus lah karakternya dua-duanya. Tapi itu bukan jaminan bahwa 100% anakannya bakal menjadi bagus. Kemungkinan besar sekitar 20% bagus dan 80%-nya ya masih ada yang meleset. Kita pisah sendiri di tank tertentu. Ya sudah, itu sebagai afkiran lah kalau kita bilang. Oke, kenapa tidak dijual? Ya, sebenarnya genetik ini tetap turun. Walaupun kita sebut F1 untuk keturunan udang ini. Meskipun dia F1-nya tidak sebagus indukannya, tapi dia sudah membawa genetik dari indukannya ini. Jadi ketika F1 ini kita kawinkan, masih ada chance untuk anakan yang bagus pula. Nah, dari udang ini untuk beda yang cewa sama cowok ya. Kalau pertama kalau nggak mau ukuran dewasa, dia perutnya kelihatan lebih cumbung. Dan juga di bentuk kepala ya, dia lada lebih membulat. Ada istilah, ada yang bilang seperti apa, kepalanya kayak pesawat boing waktu lebih membulat depannya. Sedangkan kalau untuk yang jantan, dia kepalanya modelnya lebih memanjang. Dan yang pasti perutnya dia lebih tipis. Ada juga pakor lain. Kita ada-ada dari ada dia, karena udang ada 4 kumis ya kalau kita bilang. Kumis yang tidur sama yang berdiri. Nah, kebanyakan kalau yang berdirinya ikan deh, itu kemungkinan besar dia female. Average, kalau sudah dewasa itu sekitar 20-25. Jadi yang jadi bagus sekitar 10% ya. Sekitar 5-6 ekor lah. Paling kita bilang 5 lah. Ada beberapa varian yang mungkin seperti ini kita sebut. Full Spotted Pinto. Ketika kecil dia memang sudah kelihatan totalnya berapa. Dan sampai besar pun dia fix seperti itu. Tapi berbeda dengan Galaxy. Kalau Galaxy Srim ini ketika dia size sekitar masih 1,2 sampai 1,8 itu masih bisa terjadi perubahan pattern. Terutama di pipi dan perut. Ada kemungkinan masih penambahan corak. Terutama kalau kita selektif biasanya sekitar 1,4 cm udah kelihatan. 1,4 cm udah bisa kita prediksi, oh ini kurang lebih bakal begini gitu. Sebenarnya populasi udang, udang sedikit berkoloni. Misalkan di tank 30 cm x 30 cm, saya kemungkinan taruh sekitar 10-15. Dengan persentase kemungkinan 10 female dengan 5 male. Sebenarnya udang ini kalau dalam keadaan normal dia ya aktif. Dalam arti bukan berenang. Dia berjalan dan diging-diging di soil. Itu termasuk dalam keadaan normal. Tapi ada dua kemungkinan. Ketika dia suhu terlalu dingin di dalam aquarium, udang ini males bergerak. Ataupun kadar amonia tinggi, dia pun males bergerak. Utaupun ke biasa Ayubung emotions Guna Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton